Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Qvani Channel Nah kali ini saya mau memasak yaitu nasi goreng udang nanas Dan nasi goreng ini terkenal dari Thailand ya Kalau tidak salah ya Jadi nasi goreng ini menggunakan udang sama nanas Yuk ikuti keseruan aku hari ini Langkah pertama saya sudah memanaskan wajan terlebih dahulu Dan saya sudah mengocok 2 butir telur Kemudian saya akan menggoreng telurnya terlebih dahulu ya Kita menggoreng telurnya setengah mateng saja Dan cara menggoreng telur setengah mateng itu seperti ini ya Terus ini kompor dimatikan Jadi wajannya kan masih panas Nah itu nanti bisa mateng sendiri Itu trik saya menggoreng telur setengah mateng Sekarang saya mau menggoreng ayamnya terlebih dahulu Dan ini saya tambahkan sedikit minyak saja Dan kita masukkan yaitu ayamnya Ini ayamnya sebelumnya sudah saya bumbu ya Dan bumbunya tetap seperti biasa Saya menggunakan baram Masako sial dan minyak Dan juga merica bubuk Dan saya diamkan kurang lebih 1 jam Dan ini sudah saya goreng ya Dan ini sudah saya akan menggoreng telur setengah mateng Dan ini sudah saya akan menggoreng telur setengah mateng Dan ini ayamnya baru setengah mateng ya Terus saya sisihkan di sebelahnya Dan saya menggoreng udangnya Jadi sebelahannya ayam sama udang Jadi ayam setelah setengah mateng Baru saya masukkan udangnya Semoga di sebelumnya Dan saya akan menggoreng dan daging selamat menikmati 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 jadi nanti ada rasanya pedes-pedes manis begitu ya selamat menikmati nah ini setelah saya campur dengan saus cabennya tadi warnanya seperti ini kalau sudah merasa itu merata kita masukkan yaitu lauknya tadi yang sudah kita tumis tadi nah kita masukkan kemudian kita aduk menjadi satu seperti ini ya nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya karena supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan bagi yang sudah mensubscribe channel ini saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kalian diperlancar dalam segala masalah dan urusannya dan semoga kalian dipermudah mencari rezekinya amin nah seperti ini teman-teman ya ini kita aduk terus sampai merata ya sampai benar-benar itu tercampur semuanya dan seperti ini penampilannya cantik bukan? nah selamat mencoba simple bukan? semoga kalian berhasil mencoba resep dari saya dan terima kasih kalian sudah menonton video dari saya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat mencoba